Pemerintah Provinsi Jambi mengurangi jam kerja ASN selama bulan suci Ramadan 1.445 hijriah menjadi 7 jam 30 menit. Meskipun begitu, Pemprov Jambi memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik tetap berjalan seperti biasa. Selama bulan suci Ramadan, jam kerja ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dikurangi menjadi 7 jam 30 menit. ASN akan bekerja selama 5 hari kerja mulai pukul 7.30 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini tercantum dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman tentang jam kerja pekawai ASN di bulan Ramadan 1.445 hijriah. Meskipun jam ASN dikurangi, Sekda Sudirman memastikan keperlangsungan penyelenggaraan pemerintah dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan tetap berjalan seperti biasa. Termasuk pelayanan kepada masyarakat tetap berlaku seperti biasa. Masuk sampai pulang itu akan berbeda. Ya tetap untuk aktivitasnya seperti biasa, tidak boleh bermalas-malasan walaupun bulan puasa. Ada pengurangan jam kerja, ada pengurangan juga jam istirahat. Kalau kemarin kan istirahat itu ada untuk isoma, istirahat makan, sholat. Kalau besok kan cuma istirahat sholat lah ya. Jadi ada pengurangan. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas karena kita sudah rutin menghadapi bulan puasa. Yang pelayanan harus maksimumnya? Tetap tidak ada berubahannya. Tetap tidak ada berubahannya. Ya tadi yang saya sampaikan jam untuk masuk kerja sama pulang kerja dipercepat daripada biasanya. Jam istirahat juga dikurangi dari sebelumnya 1 sampai 1,5 jam. Itu akan berkurang hanya setengah jam saja. Kemudian untuk pelayanan tetap dioptimalkannya. Nanti ada-ada namanya shift. Ada shift-shiftan juga sama seperti di rumah sakit. Rumah sakit matahari maupun rumah sakit jiwa juga tetap ada. Lebih lanjut, dalam kebijakan jam kerja selama Ramadan, Pemprov Jambi juga meniadakan apal senin dan apal setiap hari, terkecuali upacara hari besar nasional yang telah ditentukan.